Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, di video kali ini aku lagi sama Inzi dari Dapurium Dan ini om sam nih berarti ya, dari Dapurium juga Ini berarti uahnya nih, uahnya Inzi? Ini uah yang urus disinilah, ini masternya breeding dari dulu jaman apa sih wak? Pestai ya wak ya? Dari jaman ikan pestai, dia udah udah... Alah apa pestai? Pestai, pestai Apa itu? Ciklit, 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 rontosa juga Berarti Inzi belajar dari uah wak Yes, belajar banyak banget dari uah Nah disini kita lagi di tempat breedingnya, salah satu breedingnya Dapurium Karena Dapurium ini juga, selain ngejoleh, emang ngebreeding juga ya? Ada, ada, ada Ada dua tempat ya, ini salah satu tempatnya Deket banget dari tempat Dapuriumnya ya temen-temen ya Dan disini kita mau ngebahas tentang perbreeding-breedingan juga ya Ini ada apa aja yang dibreeding disini bro? Indukannya sih disini ada Limbata Golden, terus Asiatica Red Strip, Asiatica Whitespot, Blue Pulcra, Red Strip Pulcra, Rawarti, Andra Obery Banyak lah Ini banyak ya? Yang pernah cobain tapi belum pernah berhasil apa tuh? Belum pernah berhasil sih kalo yang disini Golden Limbata sama Bleheri Oh Bleheri belum berhasil ya? Belum, soalnya dia agak susah juga sih kalo si Bleheri ini Coba kita lihat ya indukan-indukan ini apa nih? Itu Bleheri Oh ini Bleheri yang belum ini nih? Belum pernah juga nih? Ini guysnya Bleheri ya agak gede ya Bleheri ya Tuh kayak gini ini buat dibreeding, ini juga ada Limbata Golden Jadi ini 2 ini yang belum berhasil Sisi yang tadi diomongin berhasil berarti om ya? Sisi nya udah, soalnya si Golden Limbata ini belum ini sih belum cukup umur ya Soalnya masih kecil juga, dia 11 cm sih kayaknya kalo diukur Sekecil, udah dikawinin sama Enzy ini Belajar dulu, soalnya Oh belajar dulu, kemanasan dulu deh terasa ya Nah ini pulcera, ini udah pernah berhasil nih yang ini? Itu udah yang nintep, ini udah ya Wak ya? Wow ini guys ya, ini pulcera ya Lumayan gede, ini ada 2 ekor berarti kan nih satu lagi nih Satu pair ini yang Bleu ya, ini Bleu Pulcera Oh iya ada Red Pulcera juga ya disini ya Biasanya kalo misalnya lagi ada breeding kayak gini Beberapa treatment buat ikannya sendiri, yang beda apa sih? Treatment khusus buat breeding tuh Apa aja Wak, ini biar masternya aja lah yang ngejelasin Apa aja Wak, biasanya buat tips-tips khusus buat breeding tuh apa aja Wak? Agar, sabar aja ya Sabar sih ya intinya, sabar sama pedoa biar rejeki Sama biasanya ya Adi Yang susah kan nge-pairin ya om ya Nge-pairin yang susah ya Kalo misalnya udah pair mah, kesannya kalo udah tau caranya Insya Allah ya Insya Allah udah lebih muda ya Kalo dari pakannya nih, biasanya kan kalo yang aku tau kan paling cacing Kalo ga udah, kalo buat breeding kayak gitu bisa dikasih apa tuh? Kaci Cacing ya? Cacing sutra atau cacing tanah gitu? Cacing tanah Cacing tanah Itu buat nge-banyakin telur Nutrisikan dia soalnya Obat banyak telur ya Kalo di breeding spesifiknya sih dia air harus bener-bener di jaga ya Soalnya kalo di ntar nelur telurnya harus jadi ternyata si airnya jelek Ya dia jadi busuk Busuk juga ya tadi ya Busuk Soalnya disini ada juga sih beberapa yang busuk Kita bakal liat ya guys ya disini ada bener-bener 2 hari dan itu kecil banget kayak bu Rai Cupang Gak ada bedanya ternyata ya guys ya Nih setelah in Pultra disini ada apa tadi teh? Nih 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 dulu deh Ini yang jenis rednya, Red Strip Pultra Oh iya Eh iya belum nelur juga sih dia Bener-bener Lagunya tuh udah merah kayak gitu ya Dia emang harus sepi gini ya? Harus-harus Dia kena suara aja kan Ini kalo kita konten kayak gini gimana nih? Gak apa-apa sih Kalo bentarannya omongin ya asal jangan konten sepanjang hari Gegebukin aja tanknya Iya kalo digebukin nanti dia mau jadi stress ya Boleh banget ini orang sumpah Biasanya kan kalo pengen dikontesin atau pengen bukan dikontesin Pasti pengen digalakin gitu kan suka dipuasain Kalo ini mah tiap hari kasih makan kalo lagi beri dengar gue Tiap hari sih harus Harus tiap hari ya berarti ya Berarti salah satu juga itu guys Kasih cacing terusnya dikasih makannya tiap hari Terus dari enklosionnya kayak gitu Yang khususnya tuh apa sih? Yang harus banget disediain gitu Selain airnya bagus Hmm... Pertama ya harus pasir sih ya Pasir harus mempunil ya Harus pake pasir berarti ya? Pasir ya wajib lah Kalo jadi wajib Terus ada medianya juga Dia mau ekor tupai kayak Mau tali rapiak kayak yang diserabutin juga dia bisa Oh oke oke Kalo disini tuh jadi pakenya ini ya Pake ekor tupai disini ya Eh ekor tupai Nggak ada ekor tupai Tapi ada juga sih yang pake rapiak sebagian Mending pake apa nih? Menurut bro nih Rekomendasi dari gue sih mendingan pake tali rapiak ya Soalnya kan kalo misalnya kita pake ekor tupai Dia akutnya busuk ya kalo nggak Oh iya bener ya Karena kan harus tiap hari kena sinar matahari ya Kalo si ekor tupai dia diaguk Oh ini nih kayak gini nih rapiak nih Nah ini rapiak nih Ini ada nih guys nih rapiak nih Kenapa nih? Itu stewardi ya? Stewardi karbialong Wow kayak gini ya Dia lagi mau nelor? Atau gimana? Itu tuh kemarin Seri-serinya apa sih? Komen nelor? Komen nelor biasanya si jantan dia ngeram ya Dia nggak akan nunjukin biasanya jantannya Dari goa aja tuh di goa-goaannya Biasanya kalo udah nelor mah Dijangain anak-anaknya Jadi kemarin sempet nelor sih Sempet beranak Cuma satu ekor yang keluar Kok bisa kayak gitu sih? Nggak tau Itu juga nggak sengaja Tiba-tiba keluar satu ekor muncul Kayaknya sisanya apa gagal apa Kalo misalnya telurnya udah ada nih Biasanya berapa hari tuh natesnya? Dari stewardi berapa hari ya dia ya? Soalnya gue jarang mantau juga sih kalo si stewardi ini Kayaknya semingguan sih Harusnya semingguan sih ada Kalo dari pulcera gitu misalnya? Pulcera sama egg layer dia berapa sih pak? 3 hari juga nates ya? 3 hari nates ya? 3 hari nates ya? Cepet deh Cepet banget ternyata ya? Kayak gitu ya? Misalnya kan si stewardi sendiri dia tipe-nya mouth bread ya Jadi di-ram dia Kayak cumpang kan? Oh iya 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 Berarti di-ram kayak gitu? Di-ram Kalo si jenis pulcera kayak asiatica gitu dia egg layer di atas kan ngambang Hmm oke 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 ini asiatica nih bro Ini tuh asiatica Itu white spot Kayaknya itu gak spare deh kayaknya Walaupun udah taruh sini juga belum tentu pair gitu ya? Bisa jadi dia cerai gitu ya? Oh kayak gitu Ini kayak mana ya? Nah ini nih? Ini udah proven berapa kali nih pak? 2 ya? 3? 1? Udah 11 kali? Masa sih udah 11 kali? Terus udah 11 kali ya? Ini 11 kali tapi gak tau gimana ya Ya dia pecah lagi Oh udah bisa cerai? Udah 11 kali cerai dia? Ditalak dia Ditalak ya? Ya ampun guys dia udah 11 kali masih ya ditalak ya? Nah soalnya dia juga gak peduli anaknya sih ya Biasanya kan? Hahaha Biasanya kan bertimbangin anak gitu Dia kan gak peduli Hahaha Soalnya dia gak ikut program sih Iya Serbu anak lebih baik dia Kalo kayak asiatica atau pulcera kayak gitu Itu beda-beda telornya? Misalnya ini berapa? Telornya bisa sampai berapa? Kayak gitu parata-rata sama? Sama sih rata-rata Kalo si pulcera kayak gitu Berapa dong? Hidukannya 20 cm biasanya 500 500 ya? Kalo si asiatica bisa 300 Wow Mereka kan tergantung dari pakan juga Dikasih udang, dikasih cacing tanah biar nutrisinya banyak Anakannya banyak Semakin gede ikannya terus sediaan lor semakin banyak berarti om? Iya Tapi belum tentu juga sih Belum tentu saiznya gede Anakannya banyak belum tentu juga Tapi biasanya kayak gitu ya? Tapi biasanya Bukan yang gede anakannya juga gede juga Kita liat lagi guys ya Ini pulcera juga nih disini Ini pulcera juga Soalnya disini banyaknya belum pulcera sih Blue pulcera ya? Hmm Soalnya pulcera memang salah satu cana yang populer Kan salah satu paling populer deh Sempet kayak paling populer banget malah pulcera Pasti cari dulu Selain harganya yang paling terjangkau Dia juga Terjangkau ya Baguslah cananya Bagus Pengulanya banyaknya carinya pulcera nih ya? Iya aku aja ada pulcera kok di rumah kok Yang berada pada pair-pair semua guys Nah tadi kan kita udah ngomongin pasir Udah ngomongin bagi air kayak Ekor tepai kayak gitu Gini ya Ada lagi gak tuh bro? Yang harus diperhatiin tuh Hmm Apalagi sih ya Sebetulnya udah sih Udah segitu Terpenting mah itu ya? Paling terpenting sih kan Kita pelihara ikan pelihara air ya Sebetulnya Air harus bener-bener bagus lah Makanya kita kalau di breeding itu air wajib banget Bagus Belum tentu Dan ini tip satu nih Air jernih belum tentu sehat Itu doang Jadi air buteg kayak gini juga Kalau sehat ya sehat gitu loh Hmm Itu biasanya dari mana tuh kita ngeceknya? Ngeceknya Biasanya kalau airnya gak sehat Eee Apa? Jarang berlumut Oh jarang berlumut ya Nah kalau misalnya airnya sehat Kena sinar lampu Biasanya dia cepat banget berlumut Cepat keluar alga Itu berarti nandain airnya sehat Oh kayak gitu Ternyata Wow Ternyata bisa jadi indikasi juga ya Ini apalagi di sini Asia Tika ya Itu Asia Tika Red Strip Itu juga udah proven Karena dia masih bisa gede lagi kan ini Bisa Masih bisa Gede banget gak sih dia Kalau di orang mah dia SMA lah Masih SMA dia Masih SMA sudah proven ya Proven Baru ya Berarti gak terlalu lama-lama ya 10 hari deh Oh udah segede ini Cepat sih hitungannya kalau cana dia Gedenya Masih segede ini mah Apa bedanya sama cerai sih? SMA aja tau Ini gak bisa bedain aku sama cerai deh Makanya pas kemarin lu beli barca kan gak bisa bedain Itu aku yakin itu barca sih Oke let's see Gak gak Ini kalau misalnya itu yang 10 hari ya? Yang paling muda banget di sini ada? Paling muda banget di sini ada Blue Pulisra Berapa? Baru 2 hari ini? Ini Asia Tika White Spot Ini baru 2 hari Ini telurnya juga masih ada sih yang bosuk-bosuk Oh ini yang bosuk-bosuk tuh yang kayak gini Jadi dia banyak juga nelor Misalnya banyak seribu telor Belum tentu jadi semua juga sih Oh ini guys kecil banget Ini fokus gak ya kameranya ya kalau kayak gini ya? Gak ngerti nih Tapi ini kecil banget ya Dikasih makannya apa kalau udah sekecilnya? Artemia 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 om? Hari keberapa tuh dikasih makannya? Biasanya kan masih ada kuning keloro atau gimana-gimana tuh Atau langsung kasih makan aja? Langsung kasih makan aja biasanya ya? Hari kedua Hari kedua ketiga gitu ya? Hari kedua ketiga ternyata Wow guys Cepat sampe hitam ya ini ya Kalau ini kayak cebong Soalnya hitam Kayak cebong nih Kayak hitam guys Dan ini yang bosuk-bosuk kayak gini berarti Nanti bakal diangkat-angkatin bro? Iya Harusnya sih diangkat Cuma ini belum sempet kita angkat aja Oh Oke jadi kayak gitu ya Berarti nanti kalau misalnya bertelur Dia bakal ada di mana tuh? Bisa dia di pinggiran kaca Atau nempel-nempel di apa? Namanya di ekor tupanya Makanya harus ada media sih Oke dari sini ke ukuran tadi 10 hari Ini 2 hari ya Cepat ya lumayan ya Nah malah kalau menurut gue Dari size kecil ini sampe segede gitu tuh Malah menurut gue lama Berarti nanti bakal megarnya lebih cepet lagi ya? Enggak Jadi hitungannya gini Kalau dia masih sekecil ini Dia kan masih makan artemia ya Jadi istilahnya nutrisinya belum begitu cukup buat grow cepet gitu ya Nah malah kalau udah segede gini Udah segede 2 sampe 3 sentian Dia malah makin cepet Pake cacing Karena kan dia pake cacing sutra Coba guys liat Ini umurnya udah berapa lama ya? Ini dari 22 Oktober Sebulan kurang berarti Oh sebulan kurang Iya ya sebulan kurang udah segede ini ya Culture ya ini ya Dari size 1 cm lah dia 1 cm dia cepet Kalau dari kecil itu ulang banget Berarti di rumah bisa dikasih tuh canabarka Coba bisa dikasih ini Iya Cacing Gak cepet dit Nabarka loh Jangan salah loh ya Ini apa nih bro disini nih? Itu ada asiatik KWS juga Itu udah tanggal 19 Oktober Berarti Maksudnya ini ya? Maksudnya percepatan untuk dia ngelor kayak gitu-gitu cepet Iya dia prefernya Malah si Blue Pultra yang disini ada yang rentan waktu 1 hari Udah ngelor lagi Ya ampun doi hermet kawin Udah kayak gitu ya Cepet ternyata Itu ada musim-musimnya gak? Atau kapanpun bisa? Yang gua tau sih kalo jenisan egg layer ya Kalo jenisan egg layer kayak Pultra, Asiatika dia gak ada musim Tapi kalo kayak Andraus, Tewarti kayak gitu Ada musimnya Jadi kalo lagi mogok dia mogok banget Lama gitu loh Kalo lagi ngelor ya musim telor ya banyak gitu loh Sejauh ini nih dari tadi yang berhasil Yang paling gampang berarti Pultra nih? Paling gampang ngelor sih disini Asiatika Asiatika malah ya? Iya Asiatika Asiatika gampang malah ya Yang paling susah apa bro? Paling susah disini Blery 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 susah banget Karena belum pernah ya Blery ya Kalo yang udah pernah tapi susah apa nih? Udah pernah pake susah paling Stewarti Oh Stewarti ya Stewarti sama Red Pultra Walaupun dia sama ya Sama-sama Pultra Cuman dia susah banget nih Kalo berbeda ya Oke gitu guys Oke 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 Ada lagi bro disini bro? Ada di belakang disini Masih ada di belakang ya Wow guys Ternyata pebelakang-belakang ya Pokoknya mah Ada space dikit Kita hajar Kita hajar ya Ini kalo kamar mandi dibuka nih Bukan senang hati ini Jangan-jangan Itu ada buaya isinya Ada buaya ternyata ya Oh ini dia nih guys Ini gede lumayan ya Ini belum gede nih segini nih Masih bisa gede lagi Sebetulnya kalo buat indukan Segini belum lah Belum masuk jumbo size Oh guys Size berapa? Ini 18 cm-an ada tadi? 18-20 cm Dia bisa sampai berapa cm? Apa sih? Gue pernah punya 31 cm 31 cm Gila itu Mukanya juga udah kayak Barongsai Iya sih Soalnya mendi semakin Gede kayak mukanya Kayak keluar gitu loh Matanya Oh ini ya Nih dia tadi Sedang berjumpa Sekarang dia sedang Berjauh-jauhan ya Nah ini kan dia udah Satu pasang kan Nah kalo Tandanya biasanya Kalo udah rusak-rusak kayak gitu Dia udah yang satu Udah mukawin lagi Biasanya kalo rusak-rusak kayak gitu Ya kemungkinan Mudah-mudahan Seminggu ke depan Dia nelor lagi sih Berarti dia emang harus Bener-bener satu-satu ya kan Biasanya kan kalo orang Breeding suatu hewan kan Misal betinanya dua atau tiga Iya Kalo dia emang harus Satu-satu gitu ya Kalo betinanya dua Makanya gue kalo jual pair Agak mahal sih Karena resikonya kan Nyatuhin ikan Predator galak banget Bener-bener Nah ini juga nih Pultra nih Emang paling banyak disini Pultra sih ya Pultra sama Asiatika sih Ada delapan pair ya Wow guys Kayak gini ternyata Dan gak pake mesin Gak pake apa Bener-bener cuma air Yes Asalkan kandungan Kandungan airnya Banyak oksigennya lah Nah berarti Kalo misalnya kayak gitu Treatment awal belum masuk Airnya harus diapain tuh bro Tergantung ya kalo Misalnya air sumur Air sumur Yang dirumah gue juga kan Pake air sumur Itu kandungan oksigennya Juga lumayan cukup Cukuplah buat ikan Gak usah di gimana-gimanain sih Tapi lebih baik Diendapin dulu Satu-dua harian Diendapin gak apa-apa Wow kayak gitu ternyata Kayak dibawah sini juga ada nih kayaknya Ini anakannya nih Wah guys Ini anakan Asiatica WS juga Bener ya berarti Asiatica lumayan nih Walaupun disini paling banyak ini Tapi Asiatica lumayan ini ya Lumayan seringnya dia ya Soalnya gue fokusnya sih di Blue Pultra sama Asiatica Soalnya di farm satu lagi juga Di daerah Pasir Koja Sama tuh Sama Banyaknya Pultra Kalo di totalin mah lumayan banyak sih Pultra Iya ya Berarti ini cacing tanah Kalo masih sekecil ini dikasih makannya Artemia Agak gedean lagi cacing Sutra Sutra Udah aja ya Biasanya siap jual itu ukuran? Kalo gue sih siap jualnya ukuran 3-4 cm ya Satu inch Kalo Pultra itu berapa lama tuh Pultra? Dari kecil apa gila? Dari kecil berapa lama tuh baru siap sampai siap Dari kecil sebulanan lah Satu bulan lah Satu bulan udah siap Satu bulan udah siap Wow Kalo Asiatica sama kurang lebih? Asiatica gua 2 minggu 2 minggu lebih cepet malah deh ya Lebih cepet kalo Tika Soalnya kan dia masuknya lebih gede ya Manjang gitu kan Asiatica Oh kayak gitu ya Oh oke 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 Berarti suka kalo misalnya kayak gini Jualnya partaian gitu berarti ya? Bu partai jualnya Partai satuan juga bisa sih sebetulnya Oke 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 Ini masih ada lagi disini? Ya ini masuk lorong waktu Ini masih ada lagi Sampai sini sini loh Tadi liat tapi aku belum masuk ke dalem Ini ada blue putra juga kita lagi masih dijodohin Oh ini prosesnya salah satu rasanya nih bro? Salah satu prosesnya kita lagi ngejodohin Oh disekat dulu ya? Disekat dulu Ini jadi belum tentu dia pair juga ya? Belum tentu Belum tentu Makanya gua bilang kalo misalnya pair itu yang udah bener-bener udah kawin Udah ngebola itu baru gua bisa labelin pair Gitu Jadi dibawa juga Bilang ga pair berarti kalo dia berantem ga jelas atau gimana tuh bro? Bilang ga pair jadi gini Ada satu kasus gua dulu jual unraw Dari temen ya Dari temen gua tuh unraw Size nya 12-13 cm lah unraw ya Itu akur bro Lama Sekitaran 3 bulan dia akur Iya Tapi ga nelor-nelor Gak kawin-kawin Hanya sebatas temen Ya Ternyata 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 waktu gua seksing ulang Ternyata itu female sama female Pantesan dia gosip Rumpi Makanya gua kalo nge-labelin ikan Jadi Kumpul-kumpul ga jelas Dia gosip Ga produktif Kalo gua nge-labelin ikan pair itu yang udah bener-bener ngebola lah Itu baru gua nge-labelin pair gitu Jantan betinanya sih masih agak bingung sih Coba Dit Kita liat Dit Yang ini jantan atau betina Wah Mau uang jawab apa aku? Uang aja deh Gimana nih om? Ini yang ini betina Betina Ini jantan Ciri-cirinya dimana nih om? Kalo cana mirip-mirip ga ciri-cirinya om? Semua cana Atau setiap putra beda Ada bedanya Ada bedanya ya? Ada pala Dia palanya kenapa nih kalo betina ini dia? Lebih? Ini lebih lonjong Oh lebih lonjong deh ya Iya Kalo ini berarti dia lebih Kalo ini kayak gitu U Oh U Kalo ini F Oh ini V berarti ya? Iya Ini V ini U gitu ya? Kalo keliatan sih kalo kasat mata juga dari pinggir Kalo si apa? Si female Si female Betina tuh lebih pipih dia kalo Iya iya bener-bener Lebih pipih Ini lebih pipih sih Aku liat ini lebih pipih sih Tapi kirain aku itu bukan salah satu indikasi Ternyata itu juga bisa ya? Lebih pipih ya? Wow Kalo yang udah biasa liat mah Mungkin Lebih mudah ya Selain itu apalagi tuh kalo putra tuh? Hmm Dari anatomi ya Biasanya Putra dia lebih Lebih biru Ke satu Terus kedua dia lebih gondrong Jantan itu? Jantan itu Biasa sih Oh ini apa nih bro? Ini Lagi karantina Lagi karantina tuh Di dalem Amehnya pak? Ini apa sih wak? Dalemnya wak? Ini juga lupa Orna Oh ini Orna Pernah tuh berhasil Orna Atau belum pernah? Orna gue belum Orna yang emang Oh susah cuy Orna susah Orna susah Susah banget Kalo Maru ada masih Maru? Maru Per Engga maksudnya Maru yang udah pernah nge-breeding Maru? Ada Oh ada Ada orang mana ya? Kemarin Magelang apa? Dimana gitu? Gue dapet bebiannya sekitar 2 cm itu Tapi dia breedingnya di kolam Gak bisa di tank Soalnya kan hidukannya gede banget kan Dia 50 cm Gede banget, parah sih Oke Poling ini ya? Si Auranti ya? Auranti kemarin juga sempet sih Gue denger kabar-kabar dari temen-temen Anak-anak Jogja Udah ada yang jadi daerah Dieng kalo ga salah Dieng kan dingin banget ya Disananya kalo di daerah atasnya kan Iya mungkin Cuma beberapa ekornya 200 ekornya kalo ga salah Oh kayak gitu ya Kalo Barka belum pernah tuh denger Barka denger-denger juga sih gosip Kemarin katanya ada yang udah ngebola terus ya Mudah-mudahan ya? Biar kita ga eksport lagi guys Eh import! Biar kita ga import lagi lah Biar kita ga import lagi lah Jadi sepet nanti mau kita jadi eksport kebanyan ya Pernah eksport gak? Iya bener Eksport Kalo gue pribadi Baru minggu kemarin gue ke Jerman Kalo Asia-Asia sih gue masih bisa lah Bisa kalo eksport kayak gitu harganya lebih mahal atau gimana tuh? Iya lah Gue di up-nya bisa LIMBAT LIMBAT Eh limbat aja kalo di luar negeri itu Itu dihargain loh Jangan salah Gue jual limbata baby ukuran 4-5 cm itu gue ke luar negeri Hah? Per 100 ekor itu gue jual 50 ribu 1 ekornya? 1 ekornya Wow guys ternyata lumayan necuan Jangan meremehkan LIMBAT Jangan meremehkan nih Kalo udah ketemu pasarnya mah Pake suit Hahaha Kemarin gue juga sempet jual lumayan tinggi ya Limbata ya Iya kemarin juga gue sempet jual Boleh sebutin harga gak nih? Terserah aja Biar ngedongkrak ya Kemarin gue jual Limbata 1 juta Ke orang magelang Cuman Limbata padahal guys Limbata yang bener-bener orang banyak mancing ya Kapan-kapan kita di Cuidai suka ada Iya banyak-banyak Ntar kita kesanalah Next content mungkin ya ntar ya Ini apa nih gelap-gelapan kayak gini nih? Kosong Kosong nih om Ghostface sama yang di rumah Ghostface Ya kayak gitu Oke guys jadi kayak gitu ya Kita udah ngebahas sama Om Aduh Om Sam Ya sama Om Sam dan juga sama INZI Disini beberapa tips nge-breeding ya Walaupun tadi kita gak terlalu runtut Tapi buat temen-temen yang dengerin video ini dari awal sampai akhir Pasti bakat dapet tuh inti-intinya dimana Jadi kayak gitu thank you banget ZI Om Sam Dan temen-temen jangan lupa juga buat subscribe Ya subscribe tuh gak ada ya Follow paling ya Oke follow lagi lah Follow instagramnya Dan WA nya ada disini buat temen-temen yang mau order di dapuriumnya Jadi kayak gitu Sampai coba di video selanjutnya guys Bye Thank you Thank you thank you